Muslin Bank Kecamatan Cisoka yang digelar pada hari Kamis 25 Januari tahun 2024 dihadiri oleh Kepala Desa Sekecamatan Cisoka, BPD, Ormas Kecamatan Cisoka, aparatur setempat, dan juga anggota dewan dari berbagai partai. Muslin Bank Kecamatan Cisoka kelihatan acara Musawaroh Rencana Pembangunan Musrembang Tingkat Kecamatan Cisoka yang mana tahun anggaran 2024 sedang dilaksanakan di kalaman lapangan upacara kantor pemerintah Kecamatan Cisoka yang mana dihadiri oleh beberapa instansi pemerintah baik dihadiri dari 10 desa, Kepala Desa, maupun anggota DPRD Kabupaten Tangkera. Kritik Kepala Desa Sekecamatan Cisoka kepada para anggota dewan yang hadir mewarnai musrembang tingkat kecamatan, para Kepala Desa mengeluhkan sikap dari anggota dewan yang mengindahkan dalam hal pembangunan dengan tidak berkoordinasi kepada pemerintahan desa, sehingga pembangunan di desa menjadi tidak tertata dengan baik. Dengan adanya protes dari Kepala Desa Kecamatan Cisoka kepada para anggota dewan menjadi catatan penting di acara musrembang kecamatan Cisoka tahun 2024 ini. Bisa dilakukan peningkatan perubahan baik dari tadi segi SDM-nya, segi ekonominya, terutama pariwisatanya, terus kemudian infrastrukturnya, terus kemudian tata kelompok pemerintahnya. Ini terjadi perubahan dalam bentuk peningkatan pembangunan di tahun 2025. Dan ini bisa dirasakan seluruh komponen masyarakat nantinya. Sehingga itulah tugas kami di kecamatan bagian dari pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya pelayanan itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Cisoka. Komunikasi yang ada itu tidak diperanak lagi. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Apa yang dilakukan dewan ini? Bukan pembangunan yang ada di desa juga. Cuman kan memang desa juga punya perencanaan. Jadi bukan tidak ada kondisi, miskomunikasi. Miskomunikasi tapi nanti ke depannya, tadi kan dari dewan juga, Pak Nagil Fikri, melalui beliau, seluruh dewan khususnya di DAPL 1 ini, berusaha untuk ke depan, begitu pelaksanaan yang dilakukan oleh keterlibatan dewan, itu akan melakukan komunikasi ke desa. Dengan cara bagaimana ya diubah. Apa hal tersebut juga akan dilakukan? Nah bentuknya kita belum tahu, kenapa kan dewan sama kepala desa nanti. Cuman kalau kita kan menunggu tentu informasi dari mereka. Saat kami mencoba untuk meminta tanggapan terkait protes kepala desa bahwa anggota dewan tidak berkomunikasi dengan pemerintahan desa dalam hal pembangunan di wilayah, para anggota dewan pun enggak berkomentar. Ini dewan enggak ada yang mau komen. Kalau saya kan dewan junior, ke senior aja. Demikian cerita dan berita episode kali ini. Nah semoga para anggota dewan yang terhormat dapat menjalin komunikasi kewilayahan dalam pembangunan kepada para kepala desa. Sehingga rencana pembangunan dewan dengan aspirasi dewan tidak tumpang tindih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!